Hingga saat ini di Kota Jambi masih banyak limbah beracun dan berbahaya yang menjembatkan lingkungan. Hal ini dikarenakan masih banyak perusahaan atau pelaku industri yang belum memahami dengan baik bagaimana mengendalikan limbah yang diproduksi. Hal ini disampaikan Wakil Wala Kota Jambi, Abdullah Sani, pada saat menyampaikan dua ranperda mengenai pengelolaan limbah berbahaya dan beracun dan ranperda tentang perubahan peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha. M. Syukur, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, menyatakan bahwa ada beberapa hotel, perusahaan industri, dan rumah sakit yang limbahnya masih mencemarkan lingkungan. Ini karena mereka belum memiliki IPAL yang sesuai dengan peraturan. Untuk itu melalui rancangan peraturan daerah atau ranperda. Diharapkan adanya peraturan, syarat, dan sanksi bagi pelaku usaha yang menyalahi aturan. Saat ini kan tim kami sedang melakukan semua gitu, sedang melakukan, tidak apal, ada beberapa, tapi tidak semua, tidak semua rumah sakit. Tapi ada yang memang seperti itu, rimbom lika, kemudian ada beberapa rumah sakit yang benar-benar memang belum mengikuti itu. Selain rumah sakit, Pak, ini perusahaan? Perusahaan, hotel-hotel juga sedang kami pantau saat ini. Ada juga diantaranya hotel yang belum juga melakukan itu. Hotel Terbintang atau Melati? Umumnya Melati lah. Sementara itu menurut M. Nasir, Ketua DPRD Kota Jambi, bahwa DPRD Kota Jambi akan sesegera mungkin membentuk UK2 Pansus untuk bahas dua ranperda yang telah diserahkan oleh Wawaku Abdullah Sani. Maka daripada itu kita merespon apa yang diajukan oleh pemerintah kota, yaitu Bapak Oli Kota, dalam langkah untuk merevisi peraturan daerah tersebut. Di dalam peraturan daerah itu ya tentu mengatur hal-hal yang tidak diatur. Sehingga nantinya kita akan berkoordinasi juga dengan BPK, karena itu diamanahkan sebagai saran yang dilakukan oleh BPK.